Pemirsa anggota polisi yang dipecat usai membongkar kasus mafia minyak Ibdar Rudi Soik masih dianggap sebagai anggota polisi. Ibdar Rudi Soik menyatakan menerima dengan penuh ikhlas putusan hakim terkait banding yang diajukan setelah pemecatannya dari dinas kepolisian. Ia dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat setelah terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan mafia bahan bakar minyak atau BBM. Meskipun dalam posisi ini, Rudi menegaskan bahwa dirinya tetap dianggap sebagai anggota poleri, merujuk pada pernyataan Kapolda NTT Irjen Paul Daniel Tahimonang Silitonga yang menyebutkan Rudi masih dianggap anaknya. Dia memegang kepala saya, bila katakan bahwa dia masih menganggap saya ini anaknya. Ya kita lihat sidang banding, kita lihat sidang banding, seperti apa? Pokoknya saya ikhlas-ikhlas, apapun sidang bandingnya saya ikhlas-ikhlas. Kira-kira seperti ini. Berarti intinya ini apa? Masih berstatus sebagai anggota poleri ya? Jika terkena PTDH atau gimana? Tadi pengakuan Pak Kapolda ya, saya masih anggota poleri, masih anggota saya, masih anak saya kira-kira seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, Rudi membantah tuduhan yang menyebutkan keterlibatannya dalam acara karaoke yang berujung pada penangkapan oleh Propan Polri. Selain itu, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahimo Nang Siletonga menjelaskan bahwa sanksi PTDH diberikan kepada Rudi berdasarkan sejumlah pelanggaran, termasuk fakta bahwa Rudi kedapatan berkarauke saat jam dinas. Menurut Daniel, informasi tersebut diterima saat Propan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, di mana Rudi dan tiga anggota poleri lainnya ditemukan sedang berada di lokasi karaoke dengan minuman beralkohol. Surat Perintah Penyelidikan Terhadap Mafia BBM Menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Iblah Rudi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang dikarauke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karauke ini adalah tempat safe house mereka untuk rapat. Daniel menambahkan atas kejadian ini, Propan memberikan sanksi berupa penempatan khusus selama tujuh hari dan permintaan maaf kepada institusi Polri. Namun Rudi menolak sanksi tersebut dan mengajukan banding. Dalam sidang banding, hakim menilai alasan yang diajukan Rudi tidak sesuai dengan tuduhan yang dipersangkakan dan dianggap tidak kooperatif sehingga putusan yang lebih berat dijatuhkan. Selanjutnya muncul informasi bahwa inisiatif karauke saat jam dinas berasal dari Rudi sendiri yang menyebabkan hukuman demosi ditambah dari 3 tahun menjadi 5 tahun sementara penempatan khusus diperpanjang menjadi 14 hari. Kapolda NTT juga mencatat bahwa Rudi sempat beralasan bahwa lokasi karauke tersebut digunakan untuk membahas mafia BBM yang sedang diselidikinya. Tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan oleh pemeriksa dan hakim disiplin. Selain itu, Rudi dituduh memfitnah anggota Propam yang menangani kasusnya yang menyebabkan laporan polisi baru diajukan. Dengan perkembangan ini, Kapolda menegaskan bahwa Rudi Soik menghadapi sejumlah pelanggaran termasuk tidak hadir di kantor selama 3 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan memberikan garis polisi di tempat yang diduga terlibat penyalahgunaan BBM, tindakan yang dianggap melanggar SOP.